Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel om bt Dan sesuai dengan judul kali ini kita bakal unboxing salah satu barang yang aku beli di salah satu marketplace di Indonesia Dan langsung aja kita buka mungkin sebelumnya udah pada tau ya kita bakal unboxing apa Oke ini dia packaging dari Ophonic Ophonic 6200 mAh ya Ini aku beli di salah satu marketplace Harganya kurang lebih 500 lebih lah ya Terus disini ya kayak biasa ya kotak biasanya Terus disini dilakban Gak tau deh gimana ya dan intinya itu dari pengemasan atau packagingnya kurang bagus ya Karena kenapa packagingnya cuma pakai bubble wrap Terus langsung ini jadi menyebabkan ini pada rusak gitu ya Pada pengok Oke lanjut kita buka kita yang kita bakal lihat kita dapat apa aja Yang pertama kita dapat sticker Ophonic nya 2 ya 2 oke yang kita singkirkan dulu Terus selanjutnya pastinya Kertas ini ya Atau buku panduan kayak gitulah charger dan lain sebagainya Batre nya lumayan tebel juga ya Oke ini baterai nya kayaknya baru sih Ini baru banget sih Cuma emang dusnya aja yang udah jelek ya Kita bahas tentang baterai nya Jadi beberapa hari yang lalu itu aku sempet dilema Mau ngambil merek Ophonic atau Onbo lagi gitu ya Karena aku udah punya beberapa baterai merek dengan merek Onbo gitu ya Ngerasa bingung aja sih Apa mau pakai Onbo lagi atau gimana gitu ya Dan akhirnya jatuh cinta sama Ophonic Karena kenapa nyari referensi dari teman-teman yang mungkin udah lama main RC gitu ya Dan ternyata banyak yang pakai Ophonic Seperti itu dan lebih memilih beberapa baterai Dari beberapa baterai yang aku tanyain Katanya lebih kalau punya budget lebih ya lebih baik ke Ophonic aja Oke disini aku beli Ophonic yang 6200 mAh 50C Seperti itu Dengan Apa namanya Ininya Batre nya Eh apa Soketnya itu Soketnya pakai yang teplak Tepluk ya Tepluk gitu ya Oke Karena kenapa Escnya kebetulan juga pakenya Yang pakai teplak atau tepluk gitu ya Tepluk atau tepluk ya Seperti itu Dan nanti Niatnya aku bakal pakai di mobil Gado-gado atau basic freemen ini Ditaruh di bagian depan Ini dia kit dari basic freemen ya Yang udah aku sedikit-sedikit upgrade lah dari mulai kopel dan lain sebagainya Jadi niatnya Niatnya baterai nya itu aku bakal taruh di bagian depan ya Di bagian depan sini gitu ya Kita bakal fitting kira-kira bakal masuk atau enggak nih Aku udah hitung sih kalau misalkan kurang lebih 14 cm Itu masih masuk di bodi nya gitu ya Karena disini aku pakai bodi nya itu Bodi yang kecil Yaitu bodi rubicon 313 Jadi makanya disini juga Harus Nyari baterai nya yang emang bener-bener masuk Gitu ya Oke Kalau dari sasis nya sih udah pas gitu ya Baterai nya disini SC nya disini Udah oke banget lah ya Nah tapi nanti kita bakal coba masukin ke bodi nya Apakah pas atau tidak gitu ya Kalau misalkan tidak berarti PR lagi harus ngebobok bodi nya Seperti itu Oke Masuk aja kita pasang bodi nya Oke Ternyata udah PNP plug and ply ya Jadi pas banget sama bodi nya di sinar ya Nah Ini dia Baterai Emang belum dirapihin Lampu-lampu juga Karena Dananya BPJS banget ya Oke Pokoknya gitu aja Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video Ini dia Terima kasih.